Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pak Sami, pimpinan properti syariah Sam Di sini saya akan menjelaskan tips menghadapi konsumen yang PHP atau pemberi harapan palsu Semoga tips ini sangat berguna bagi Anda sehingga penjualan Anda makin meningkat dan juga makin berkah hidup Anda Amin Tips ini bisa Anda gunakan tidak hanya untuk jualan properti tapi juga untuk jualan produk-produk yang lain Misalkan kosmetik ataupun buku dan lain sebagainya Mudah-mudahan dengan tips ini akan menambah penghasilan Anda berkali-kali lipat dan bisa tercapai semua cita-cita Anda Misalkan ingin punya rumah baru atau ingin menaik haji atau menaikkan haji orang tua Anda Amin Oke Tanpa basa-basi Langsung saja kita mulai Prinsip yang pertama yang harus kita pegang yaitu konsumen dan kita itu sebenarnya sama-sama butuh Dalam dunia penjualan kita, saya, dan kamu pasti pernah menemui salah satu jenis konsumen yang seperti ini Misalkan dia banyak tanya banyak minta banyak maunya banyak ngasih janjinya Kesel gak sih menghadapi konsumen seperti itu? Padahal kita sudah berharap banyak sama dia dan menganggap wow banget nih konsumennya Apalagi bayang-bayang closing dan pencairan fee yang sangat menggiurkan Dan bisa kita tebak pada akhirnya Dia PHP Pemberi harapan palsu Nah ini Yang perlu kita camkan dalam benak kita Nah ini Perlu kita camkan dalam benak kita Kita harus positive thinking Sebenarnya dia tidak PHP Mungkin dia masih menabung untuk membeli produk Anda Atau masih membandingkan Itu sangat wajar bagi konsumen untuk membandingkan produk Anda dengan produk yang lainnya Jadi prinsip yang kedua Anda harus positive thinking Dia tidak PHP Suatu saat Insya Allah dia akan beli kepada kita Jadi positive thinking aja Ingat Ingat Rizki itu dari Allah bukan dari konsumen Ya Rizki dari Allah bukan dari konsumen Nyantai aja Kalau konsumen tersebut toh pada akhirnya belum beli-beli pada Anda tetap layani dengan baik mungkin mungkin dia akan mereferensikan kepada yang lain karena pelayanan Anda sangat memuaskan sehingga dia mereferensikan Anda pada temannya keluarganya atau yang lain sambil kita doakan semoga dia diberi rizki yang banyak sehingga dapat beli pada kita oke tenang teman-teman tim properti sari asam disini saya punya beberapa tips agar Anda bisa closing penasaran kan yuk kita bahas bersama-sama tips yang pertama kita butuh konsumen tapi ingat konsumen juga butuh kita jangan pernah mengangkat konsumen itu di atas kita taruhlah diri kita setara dengan mereka layani dengan baik sebagaimana kita ingin dibaikin sama orang lain setuju oke setuju aja biar cepat closing oke tips yang kedua mintalah komitmen kecil kita nih sudah susah payah menjelaskan secara harfiah detail sudah memberikan komitmen pelayanan kita kepada konsumen maka jangan ragu minta komitmen kecil seperti kepastian survei atau janji waktu untuk menanyakan kembali serius atau tidaknya mengambil rumah atau produk kita mungkin sebagai salah satu patokan jika tiga kali di follow up konsumen tidak menunjukkan tanda keseriusan anda bisa meninggalkan pesan nah ini pesannya ya terima kasih pak bu sudah berminat di perumahan kami kebetulan ini sudah ada waiting list bagi yang mau langsung booking rumahnya mohon maaf sekali berarti boleh saya lempar ke yang lain ya mantul gak tuh pesannya tapi jangan pohong kalau memang ada waiting list ya ceritakan tentunya memang ada waiting list soalnya dalam pembelian properti itu biasanya peminatnya juga banyak apalagi properti properti yang saya jual kebanyakan sudah habis sudah habis tapi alhamdulillah selalu diperbarui sehingga ada properti baru properti baru tapi kadang konsumen seperti itu ketika lama baru menghubungi ya saya ceritakan apa adanya maaf propertinya sudah habis atau mungkin dia menghubungi lagi dua bulan namanya properti harganya sering naik bahkan habis karena itu bagi para konsumen silahkan silahkan segera booking daripada kehabisan atau harganya naik seperti itu tips yang ketiga hindari ilusi penjualan ada ilusi penjualan misalkan konsumen atau calon bayar kita mengatakan demikian sepertinya saya berminat oke nanti saya akan hubungi kembali ya atau saya tanyakan dahulu kepada suami atau istri saya kalau mau survei nanti saya akan menghubungi anda oke itu adalah ilusi penjualan hati-hati ini hanyalah ilusi semata mintalah kepastian segala sesuatunya nah pepet terus jangan kasih kendor nah maksudnya terus dihubungi kita ini niatnya membantu mereka misalkan di properti syariah kita niatnya membantu mereka supaya tidak terjebak di properti konvensional yang penuh dengan riba dosanya besar ada sitanya bahkan ada penalti ketika dia melunasi dulu itu sangat memberatkan konsumen karena itu kita buat properti syariah yang akan membantu mereka kita pepet terus ini dalam rangka supaya mereka cepat kita bantu mereka senang dibantu kita juga senang dapat fee dari penjualan tersebut tapi fee nya ini dari developer bukan dari konsumen atau calon bayar tersebut jadi konsumen gak usah bingung-bingung nanti saya akan membayar marketing tersebut jangan bingung seperti itu kalau di team kami beli kami dari developer anda beli ke developer atau melalui kami insyaallah sama saja bahkan lebih enak melalui kami pelayanannya lebih memuaskan dan pilihan propertinya banyak sekali tidak hanya dari satu developer kalaupun misalkan konsumen belum pas dengan developer tersebut bisa kita carikan yang sesuai dengan minatnya dia baik itu dari skema pembayaran ataupun dari lokasi propertinya oke tetap semangat itu tips yang ketiga hindari ilusi penjualan tips yang keempat tahan informasi krusial dalam dunia properti tahu apa yang paling krusial itu adalah press list dan alamat proyek sebisa mungkin jangan diberikan jika konsumen tidak menunjukkan minat serius ya maksudnya seperti ini kadang ada beberapa konsumen yang dia melihat daftar harganya aja sudah langsung mundur atau wah ini tidak mungkin saya bisa seperti ini ini sebenarnya konsumen seperti ini sebenarnya dia punya blocking mental atau wah gak mungkin dan sebagainya penjara mental bisa jadi kemampuannya lebih bisa untuk membeli properti itu tapi karena sudah ada blocking mental tersebut sehingga dia tidak jadi beli dengan hanya melihat harganya saja atau press list harga tersebut karena itu kita kuatkan mental tersebut serta ini kita berikan informasi selengkap-lengkapnya berkaitan dengan apa namanya kelebihan dari properti yang kita jual kalau dia tahu kelebihannya dibandingkan dengan properti yang lain misalkan insyaallah dia akan lebih tertarik lebih tertarik apalagi kalau properti yang kita jual lebih murah dari properti yang lain harga lebih murah dengan kualitas yang lebih hebat insyaallah dia makin tertarik jadi seperti itu berkaitan dengan alamat proyek kita berikan kalau dia sudah jelas dia sudah jelas minatnya bahkan bisa diantar oleh pihak developer jadi daripada dia datang sendiri tidak tahu mana alamat proyeknya dia tersesat dan sebagainya ini lebih kasihan lagi lebih baik bisa diantar oleh developer yang bersangkutan jika dia memang benar-benar minat oke tips yang kelima yaitu intropeksi diri banyak yang nanya tapi belum jadi beli bisa jadi teknik closing yang kamu berikan itu belum jago untuk saran bacaan kamu bisa baca tentang sales EQ atau bukunya Kang Dewa yang sudah saya upload di telegram insyaallah itu sangat membantu banyak tips menarik dari Kang Dewa yang bisa kita terapkan oke selanjutnya tips yang ke-6 jangan kecewa kalau konsumen mundur karena barangnya dibilang mahal oke it's oke itu berarti kita belum menemukan konsumen yang sesuai ingat gak ada yang terlalu mahal di dunia penjualan yang ada hanyalah kita belum menemukan orang yang tepat kalaupun dia misalkan dia minatnya di properti daerah Surabaya sedangkan kemampuannya hanya 100-200 juta sebenarnya kemampuan 100-200 juta untuk daerah Surabaya itu tidak ada atau kalaupun ada itu adalah properti-properti yang tidak jelas misalkan saya dulu pernah ditawari di bawah 100 juta ternyata itu lahannya adalah tanah hijau yang sewaktu-waktu bisa digusur oleh pemerintah atau tanah tanah yang tidak jelas tidak ada SHM dan sebagainya itu bisa jadi murah atau tanah yang dekat dengan kali itu juga murah tapi murah dengan ketidakjelasan seperti itu itu resikonya besar daripada kita hidupnya tidak tenang dengan beli properti yang tidak jelas lebih baik beli yang jelas kalaupun kemampuannya di luar Surabaya ya beli di daerah di luar Surabaya misalkan Sidoarjo Gresik dan sebagainya yang penting punya properti dulu yang penting punya properti dulu seperti itu daripada kita ngontrak terus pindah-pindah kontrakannya makin lama makin mahal kasihan lagi oke teman-teman tetap semangat jangan kasih kendor terus semangat ini coach dari saya kata-kata bijak dari saya orang pingin sukses itu banyak saya ulangi orang yang pingin sukses itu banyak tapi yang benar-benar sukses itu sedikit karena sukses itu butuh ilmu sabar istiqomah doa dan kerja keras kerja cerdas dan ikhlas ini semua perlu proses teman-teman ilmu kesabaran keistikoman doa dan sebagainya ini perlu proses karena itu ayo kita lalui dengan cara yang baik oke mari jadi bagian dari orang yang sukses salam dari saya Pak Sami ini nomor telepon saya 0857 311 6005 kalau ada dari Anda yang minat beli properti silakan hubungi link tersebut yaitu bit.ly slash minat pro sariah insyaallah kami akan membantu Anda kalaupun dari Anda ada yang melihat video ini ingin jadi bagian dari marketing properti sariah silakan hubungi nomor hp saya insyaallah kita belajar bersama untuk menjadi orang sukses sukses bersama itu asik dan lebih berkah demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like dan share gratis insyaallah Anda akan dapat informasi baru ketika Anda mencet tanda lonceng setelah subscribe selamat menikmati Terima kasih telah menonton!